Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman kita ketemu lagi di program menjemput hidayah ya teman-teman Teman-teman pasti sering dengar lah ya Tentang hadis yang menjelaskan bahwa Amalan yang pertama di isab itu adalah sholatnya Amalan seseorang itu yang paling pertama di isab itu adalah sholatnya Jika sholatnya baik insyaallah semua amalnya itu baik Dan jika sholatnya itu buruk ya udah gak ada yang perlu dipertimbangkan lagi Mungkin kita banyak ya mengerjakan amal baik seperti sedekah dan lain sebagainya Tapi kita gak sholat gitu ya teman-teman Jadi amal baik kita perbuatan baik kita itu seperti sia-sia teman-teman Jadi dosa meninggalkan sholat itu dibawahnya dosa syirik atau musrik ya teman-teman Jadi di akhir zaman ini dosa meninggalkan sholat itu dianggap oleh sebagian kita ya Itu menjadi dosa yang kecil gitu Padahal dosanya itu besar sekali teman-teman Nah apalagi di bulan ramadhan ini Buat kita jangan sampai kita berpuasa tapi kita meninggalkan sholat Jadi puasanya dikejar full Sholatnya juga harus lima waktu Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh